Hai ini saya tadi keamanatan dari Barura bagaimana menumbuhkan halus ya bu ya Iya halus lewat metode ibu saya kalau buat keluar tahu saya pakai kokopit dipendam satu minggu atau lebih terus kalau mau keluar akar saya pakai metan aja tanah sama sekam bakar udah saya masih gitu bagi itu dipendam ditanam di metan tanah sama sekam bakar paling lama seminggu lebih lah kalau kokopitnya itu dikasih campuran apapun enggak mengajak itu ada campuran cuman kalau buat rendaman di treatment-nya obus bamer sama waktunya satu minggu kurang lebih di satu minggu keluar kawus kalau ininya pertumbuhannya bagus katanya satu minggu atau lebih akar juga enggak disiram air atau disemprot barangkali enggak kalau di ini disiram air kalau udah dimetan saya mau nggak tahu orang lain kalau saya begitu gitu ya kayak ini nih udah jadi barang bagus ya pengen ngecek teh dibongkar aja udah makasih ya Coba Pak lurah jelaskan bagaimana grafting Bapak ini gagak baik ini saya siapkan salah satu contoh hasil grafting yang luar biasa ini kemarin ini sudah 10-15 cm ya hidup yang jadi masalah ketika ini hidup langsung kering dan langsung mati ternyata setelah saya cek dia tidak keluar akar dan malah kering dibawahnya jadi kesimpulan saya setuju dengan pendapatnya teh Dewi pada saat itu bicara teh Dewi selalu membuat akar dulu yang direndam di kokopik artinya rangsang dulu akarnya sampai keluar minimal 2 cm baru kita grafting jadi artinya begitu ditanam si Rostok juga langsung dapat nutrisi dari media tanam kemudian disalurkan kepada entres jadi artinya kita punya pengalaman jadikan dulu di Rostok ini akan setelah itu baru kita mulai kita grafting insyaallah kedepan kita dari sebuah pelajaran ini dapat ilmu baru bahwa awalnya Rostoknya dulu kita pelihara sampai akarnya keluar itu barangkali Bapak terima kasih jadi nunggu pelajaran dari teh Dewi selanjutnya ya Pak ya nanti kita bisa menghubungi teh Dewi kenapa dia selalu sukses dalam mengganggu siapa makasih kemudian kita bisa menghubungi teh Dewi selanjutnya ya Pak ya selamat menikmati selamat menikmati